Amin Kitabul adhkari wada'awati lil umuril ariloti Ini kitab membahas tentang zikir-zikir dan doa-doa untuk urusan-urusan yang aridi, yang baru Ini ada persoalan baru di dalam hidup dan kehidupan kita muncul hal-hal yang baru Nah nanti ada doanya, ada zikirannya Kalau yang kemarin-kemarin udah biasa tuh harian, tiap hari begitu terus Nah kalau yang ini nih modelnya ya urusannya baru Nggak setiap saat datang, ada hal-hal yang baru yang kita sedang hadapi Ini perlu nih, ya kita mohon sama Allah, kita zikir, kita berdoa Nah ini yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi Namanya lil umuril aridots Urusan-urusan yang aridi, yang baru Masalah-masalah dalam hidup dan kehidupan kita yang datangnya baru Sesungguhnya apa yang telah saya sebutkannya Pil abu abis sabi koti pada bab-bab yang telah lalu Iyata karoru itu berulang-ulang Pikuli yaumin walay latin, setiap hari dan setiap malam Setiap siang dan setiap malam Atas kondisi yang telah lalu Watabayana dan telah jelas Jadi yang kemarin-kemarin zikir-zikir yang disebut tuh Ada yang selalu berulang-ulang Sore, pagi, malam, siang Nah itu selalu kita baca tuh Zikir pagi, zikir sore, zikir siang, zikir malam Nah itu udah Ada pun Sesuatu yang akan saya sebutkan saat ini Sekarang Pahiyah al-karun Ini yang disebutkan adalah zikir-zikir Yang ada dalam waktu-waktu Waktu-waktu tertentu aja Jadi enggak setiap hari, enggak setiap saat Tapi pi aukot Dalam waktu-waktu Karena ada sebab-sebab yang aridi Yang baru Palihaza maka ini Tidak dilazimkan padanya tertib Nah jadi Begitu kata Imam Nawawi Babu doa il istihoroti Ini bab menerangkan tentang doa istihoroh Ada istilahnya istihoroh Minta pilihan Kalau kita ada satu Ya persoalan Yang ada dalam hidup kita Ya datangnya baru nih Nah kita nih bagaimana mau menentukan sikap Sikapnya Apa A, apa B, apa yang lain-lain Nah itu kita disuruh istihoroh Doa istihoroh Jadi nanti yang namanya istihoroh itu Bapak saudara Bisa kita sholat Bisa juga kita doa aja Bisa juga sholat plus doa Gitu Ada orang yang doa doang Doa aja itu namanya istihoroh juga Minta pilihan Nih kita lagi Ada masalah Ada Hal yang baru yang datang Kepada kita Nah itu boleh kita minta doa istihoroh Ada juga yang sholat Sholat istihoroh khusus Ada yang habis doa Ya ada yang habis sholat Terus istihoroh doa Gitu Ada lagi Sholatnya sholat biasa aja Ya kemudian dia berdoa Minta Supaya dikasih petunjuk Mana yang terbaik Nah itu namanya istihoroh Ru'ayna fi shohihil bukhari Kami riwayatkan di dalam shohih bukhari Anjabir ibn Abdillah Datangnya dari Jabir ibn Abdillah Radiyallahu anhuma Semoga Allah memberikan keriduan Buat keduanya Kala beliau berkata Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yu'allimun al istihorota Mengajarkan siapa Rasulullah kepada kami Al istihorota Yaitu sholat istihoroh Fil umuri kuliah Di dalam urusan-urusan semuanya Kas surati min al-Quran Seperti surah dari al-Quran Jadi kata Jabir ibn Abdillah Nabi itu selalu ngajarin kita Untuk minta pilihan Kalau kita menemukan urusan Ada urusan-urusan penting Persoalan-persoalan Dalam diri kita Nah itu Nabi selalu ngajarin istihoroh Minta pilihan yang terbaik Kepada Allah Ya kulu Nabi bersabda Nabi bilang begini Izzahamma ahadukum bil amri apabila Izzahamma ahadukum apabila Salah seorang kamu Punya satu urusan Paliarka rokataini Maka ruku'lah dua rokaat Ini ruku' disebut Termasuk Min zikril ba'di wa irodatil kul Nah kalau dalam ilmu balagohnya begitu Min zikril ba'di wa irodatil kul Disebut ruku' Tapi yang dimaksud sholat Karena di dalam sholat itu ada apa? Ada ruku' Nah makanya disebut ruku' itu Maksudnya semuanya Sholat Sholat itu kan bukan ruku' aja Berdiri ruku' itidal sujud Nah ini namanya Min zikril ba'di wa irodatil kul Sama juga Pal yas judu Hendaklah kamu sujud Itu maksud sujud bukan sujud doang Sholat Nah karena di dalam sholat itu Ada sujud Disebut sujud Itu namanya Min zikril ba'di Tapi yang dimaksud Bukan sujud aja Wa irodatil kul Sholatnya Begitu Makanya Nabi Bilang paliyar kak Rukata ini Udah sholat Dua rokaat Jadi Namanya sholat istihoroh nih Min ghoiril paridoti Sholat itu bukan masuk pardu Jadi sholat istihoroh itu Masuknya apa? Sunnah Summa liakul Kemudian Ya ucapkanlah Summa liakul Boleh Summa liakul Juga boleh Jadi kalau ada summa Kemudian ada lam Amr Masuk pada pil mudori Nah itu boleh Dibaca lamnya Kasroh Boleh baca Sukun Summa liakul Summa liakul Walia talatop Walia talatop Boleh itu Bapak saudara Kita baca Al-Quran Walia talatop Boleh Walia talatop Boleh Karena lam Amr Masuk pada pil mudori Ada wau Ada summa Nah itu sama Wau nya Atau summa Itu namanya huruf atap Nah boleh lamnya Dibaca Kasroh Boleh dibaca Sukun Wal Ya talatop Walia talatop Walia kul Walia kul Summa liakul Summa liakul Kemudian Baca Kata nabi Dalam sholat istihoroh nih Allahumma Ini Astaghiruka Bi ilmika Ya Allah Sesungguh saya Minta Pilihan Kepada kamu Dengan ilmu Yang kamu miliki Wa astaghiruka Dan saya mohon Yaitu Kekuasaan kamu Bikudrotika Dengan Ya Kudrohnya kamu Kekuasaan kamu Wa as'aluka Min fadlikal azimi Dan saya minta Kepada kamu Dari anugerah Kamu yang sangat besar Maka Engkau mampu Dan saya tidak mampu Wa ta'lamu Dan kamu tahu Wa la'a'lamu Dan saya tidak tahu Wa anta'allamul Guyub Dan engkau Adalah zat Yang ma'am mengetahui Hal-hal yang gaib Tuh Allah tahu semuanya Allamul Guyub Kalau kita kan Sebatas yang kita lihat Doang yang kita tahu Di luar itu Kita sudah tidak tahu Hal-hal yang gaib Kita tidak tahu Nah Allah mau tahu Makanya kita minta Ma'ala Kita minta ma'ala Anta'allamul Guyub Tunjukin saya Ya Allah Ini baik Apa enggak Kalau baik Mantepkan Supaya saya bisa Melakukan ini Kalau enggak Nah nanti Pasribhu Nanti alihkan Kepada yang baik Nah seperti Kira-kira Kalau enggak baik Cariin yang lebih bagus Ya apa Nah itu namanya Istiqarah Dan setelah Urusan saya Akibat setelahnya itu Jadi setelah ini Masih bagus juga Aukola atau dibilang Ajili Amri Nah ajili Amri itu Yang segera dari urusan saya Di dunia Wa ajili Dan yang ditempokan nanti Ajili itu nanti Berarti apa Aherat Jadi ada ajili Ada ajili Pakai ain Pakai hamzah Kalau ajili Itu yang bersifat duniawi Kalau dunia kan Masih sekarang Ajil namanya segera Tapi kalau ajil Itu udah ditempokan Bukan di dunia Nanti dimana Di akhirat Kita pengennya begitu Bapak Sudara pengen baik Bukan hanya di dunia aja Tapi nanti di akhirat juga Jadi ajilihi Wa ajilihi Makanya orang sering baca doa tuh Ajilihi Wa ajilihi Itu kalau ajili Nah itu berarti yang di dunia Kalau ajili pakai hamzah Itu berarti yang di akhirat Nah kita minta begitu Pak durhu Maka tentukanlah Li buat saya Wayasirhu dan mudahkanlah Li buat saya Summa barik li pihi Kemudian berikan keberkahanlah Untuk saya Dalam urusan tersebut Kalau itu bagus Baik Buat Ya agama saya Buat kehidupan saya Buat dunia saya Buat akhirat saya Ay tentuin ya Allah Berikan kemudahan ya Allah Berikan keberkahan ya Allah Tuh Kalau yang baik Nah yang kedua sekarang Wa inkunta ta'lamu Kalau seandainya kamu tahu Anna hazal amro Urusan yang saya hadapi ini Sarun li Ternyata itu Nggak bagus buat saya Pidini Pada agama saya Wa ma'asyi Dalam kehidupan saya Wa akibati amri Dan Ya Akibat Kesudahan Urusan saya Nanti di akhirat Au kola ajili amri Wa ajilihi Atau dibilang Ajili amri Urusan saya di dunia Ya atau urusan saya Nanti di akhirat Nah kalau itu tidak baik Dan kamu tahu Itu tidak baik Pasrib hu'anni Nah itu Jadi pasrib hu'anni Artinya apa Palingkan Ya itu semuanya Dari saya Waqdur li'al khayro Kemudian tentukan Yang baik buat saya Hai su'kane Dimana saja ada Sumarod dinibihi Kemudian redoin Saya ya Allah Dengan urusan tersebut Jadi cuma dua kemungkinan Itu namanya istihoro Kalau itu bagus Ya buat saya Buat agama saya Buat dunia saya Buat akhirat saya Ya silahkan ya Allah Ya berikan itu Buat saya Gampangin ya Allah Berikan keberkahan Tapi kalau urusan itu Tidak bagus ya Allah Palingkan Palingkan dari saya Jangan sampai itu kita pilih Ya Palingkan Dan kemudian Ya apa Berikan saya Yang bagus-bagus Dimana saja Redoin saya Ya Allah Waiusam mihajatah Kenapa Ini Dibacanya Dalam doa Setelah sholat Gitu Jadi ini nih Dibacanya Kalau kita udah rapi sholat Dua rokat Kita baca Oh yang mana tuh Oh begitu Maksudnya begini Maksudnya Ini Adalah Dinisbahkan Kepada kita Sebagai manusia Yang namanya kita berdoakan Omongan-omongan kita Jadi Dinisbahkannya Kepada kita Kalau Allah Pasti tadi Alamul huyub Gitu Jadi kalau seandainya Kamu tahu Ya Bukan berarti Allah Ya Nggak tahu bukan Nah begitu Cuma ini omongan Supaya bisa dipahami Sama kita Sebagai omongan manusia Ya Tingkatan-tingkatan kita Gitu Kalau kamu tahu Ya Bukan berarti Oh Allah Kadang-kadang Nggak tahu juga Nggak begitu Nah begitu Jadi Mabhum Kalamnya Ya Nggak begitu Jadi Indah Hajatnya Hajatnya Mau apa Tua Yusami Hajat tahu Maksudnya Pakai bahasa Indonesia Boleh Kita hajat Kita lagi Mau apa Nah kita Sebutin Saya pengen Ini Ya Allah Ini Ini Nah itu Yang dimaksud Tua Yusami Hajat tahu Salat 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 dua Rukaat Itu Usali Ya Nggak disebut juga Istiharanya Sebenarnya boleh aja Sebab salat Istiharah itu Nggak mesti disebutin Ya Boleh Disebut Boleh Usali Sunat al-Istihharati Boleh Wa doa Dan doa Al-Mazkur Yang disebutkan Tadi doa Ada tuh Ya Kemudian di berdoa Yang disebutkan Tadi Dan adalah Salat itu Ya Dua Rukaat Ya Dia termasuk Sunnah Yang gampangnya Hasil Itu Istiharah Dengan dua Rukaat Daripada Sunnah Sunnah Rewatin Jadi bisa aja Kita sholat-sholat Sunnah Rewatin Tapi itu Bisa masuk Dalam Istiharah Makanya sholat Istiharah itu Nggak mesti Pakai ta'in Sama seperti Sholat tahiyatul masjid Sholat tahiyatul masjid Juga nggak mesti Ta'in Kita datang Ya Ke masjid Usali Allahu Akbar Itu namanya Sholat tahiyatul masjid Walaupun kita Nggak ta'inkan Nah begitu Makanya nanti Di dalam Masalah lapas Itu kan ada Kosod Ada ta'arud Ada ta'in Gitu Jadi Ada beberapa sholat Yang memang Kagak perlu ditak'in Nggak apa-apa Kita habis sholat Ya kita habis udu Kita sholat Sunnah hudu Itu nggak apa-apa Nggak ditak'in Sholi Nah itu yang dimaksud Sholat Sunnah hudu Kita masuk ke masjid Sholat dua rokaat Nggak disebutin Tahiyatul masjidnya Udah masuk Tahiyatul masjid Kita sholat kobliyah Baru datang Itu masuk Tahiyatul masjid juga Kalau kobliyah Mesti Mesti ditak'inkan Sebab ada kobliyah Ada ba'diyah Gitu Jadi harus ta'in Usholi kobliyatal isya'ih Usholi kobliyatal Magribi Usholi bakdiyatal Magribi Usholi Bakdiyatal isya'ih Karena ada kobliyah Ada ba'diyah Makanya harus ditak'in Kalau subuh Ama asar Itu Nggak disebutkan Ya kobliyahnya Karena nggak ada ba'diyahnya Cukup aja Usholi sunnah subhi Karena memang Nggak ada ba'diyah Usholi sunnah subhi Saya sholat sunnah subuh Usholi sunnah tala asri Saya sholat sunnah asaf Itu udah cukup Tapi kalau kobliyah bakdiyah Mesti disebut Karena ada kobliyah Ada ba'diyahnya Sama idul fitri Nggak boleh Usholi sunnah tala id Harus ada ta'in Sebab id ada dua Apa idul fitri Apa idul adha Jadi disebut Usholi sunnah tala idil fitri Usholi sunnah tala idil adha Nah kalau istihorah Ini termasuk yang Nggak perlu ditak'in Makanya boleh aja Hasil birokata ini Dengan dua Rokaat Minas sunani Dari sunnah-sunnah ar-rawatib Wabitahiyatil masjid Bahkan bisa Kita sholat tahiyatil masjid Itu masuk juga istihorah Kalau memang nanti Kita baca doa-doa Terkait tentang istihorah Nah begitu Berarti itu masuk istihorah juga Dari sholat-sholat sunnah Makanya sholat istihorah itu Nggak mesti ditak'inkan Jadi setiap sholat-sholat sunnah pun Bisa masuk dalam kategori sholat istihorah Wayak ra'udan Membaca siapa Seseorang Pilula Pada rokat pertama Ba'dal fatihati Setelah dibaca fatihah Kulia ayuhal kapirun Yaitu membaca surah Kulia ayuhal kapirun Wapisan yati Kemudian pada rokat kedua Setelah baca fatihah Bacanya Kulhuwallahu ahad Yaitu Kulhuwallahu ahad Udah itu yang gampang aja Jadi kata Imam Nawawi Kalau kita sholat istihorah Ya rokat pertama baca kuliah Rokat kedua baca kulhu Walau ta'adzarat alaihi sholatu Kalau seandainya Uzur atas orang tadi sholat Mau sholat dia uzur Nggak bisa Nggak ada waktu Istihorah bidu'ai Maka boleh di istihorah dengan doa aja Doa aja itu yang tadi Dibaca Itu udah termasuk istihorah juga Mau sholat uzur Dia nggak sempat mungkin Nah sekarang dia Berdoa saja Boleh Wa yustahabu Dan disunahkan Ibtitahu do'ai Dibuka itu doa Al-Mazkuri Yang udah disebutkan di atas Wahodmuhu Nah begitu Ibtitahu Wahodmuhu lagi Dan ditutup Itu doa Bilhamdilillahi Dengan membaca Alhamdulillah Wassolati Wassaslimi Dan membaca Salawat salam Al-Rasulillahi Sallallahu Walaissalam Jadi silahkan Dibaca doa yang diajarin Nabi itu Allahumma Ini astahiru Kabi ilmika Dan seterusnya Nah kemudian nanti Ditutup Dengan membaca Ya salawat Dan hamdala Atau hamdala Dan salawat Kepada Rasulullah Summa Summa Innal Istiharata Mustahabatun Sesungguhnya Istiharat itu Disunahkan Pijami ilumuri Pada semua Urusan-urusan Kamas sarohabihi Nasuhadzal Hadisi Sohihi Sebagaimana Udah dijelaskan oleh Tek Daripada Hadis Sohihi ini Sebenarnya Yang bagus Setiap kita Ada persoalan Persoalan Semua Urusan kita Yang bagus Ya kita Dianjurkan Untuk Istiharat Nah Enggak mesti Dengan sholat aja Dengan doa Juga bisa Nah Kebab istiharat itu Bisa dengan doa Ya bisa juga Dengan sholat Dan apabila Dia udah Istiharat Mada Maka akan Lewat Akan berlalu Setelahnya Lima Yansori Nanti ada Terbuka Lahu bagi dia Sodruhu dadanya Hatinya Nanti ada tuh Akan Allah Tunjukkan Ada tuh Beratnya Kemana dia Itu nanti ada Pasti Sodruhu itu Akan dibukakan Nama Allah Subhanahu Wata'ala Jadi gak langsung Kalau bisa Sampai tujuh kali Sholat Doa Terus Sholat Doa Sholat Doa Tujuh kali Nah Insya mantap Nanti Allah Kasih pilihan Itu Allah Bukakan hatinya Wallahu'alam Waru'ayna fi Kitabit Tirmizi Dan kami Riwayatkan Dalam kitab Imam Tirmizi Bi'isnadin Do'ipin Dengan Isnad yang Do'ip Do'apahu Tirmizi Yang dido'ipkan Ini hadis oleh Imam Tirmizi Dan lainnya Nabi Bakrin Dari sahabat Abu Bakar Dari sahabat Abu Bakar Dari sahabat Abu Bakar Sesungguh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena adalah Nabi Muhammad Apabila Ingin Melakukan Satu persoalan Menghadapi Satu urusan Maka Nabi bilang Allahumma khirli Wah tarli Ini hadis Si Daib Nabi Biasanya Kalau Menemukan Satu urusan Persoalan Dibelalu Minta Amat Allah Allahumma khirli Ya Allah Tunjukin saya Wah tarli Dan Pilihin Buat saya Jadi Minta Petunjuk dulu Amat Allah Pilihan Itu Nabi Biasanya begitu Minta Amat Allah Ini langsung Doa aja Ini langsung Doa Nah ini hadis Walaupun Daib Itu bisa Diamalin Warwainah Dan kami Telah meriwatkan Pilih kitab Ibni Sunni Di dalam kitab Imam Ibn Sunni An Anasin Radiyallahu Anhu Dari Anas Radiyallahu An Kala beliau Imam Anas Berkata Kala Rasulullah Sallallahu Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Bersabda Ya Anasu Wahai Anas Iza hamam Ta'bi amrin Apabila Kamu Yaitu Menemukan Satu urusan Pastakhir Rabbah Kemaka Minta Petunjuk Minta Pilihan Kepada Tuhan Kamu Pihi Pada Urusan Yang kamu Sudah hadapi Tadi Berapa Kali Saba'ah Marotin Sebanyak Tujuh Kali Suman Zur Kemudian Lihatlah Renungkanlah Ya Kemudian Pikirkanlah Lihatlah Renungkanlah Ila Lazi Sabako Kepada Yang telah Ya Berlalu Ila Kolbika Kepada Hati Kamu Kemudian Tanya Hati Kita Ya Setelah Kita Solat Atau Kita Istihorah Dura' Sebanyak Tujuh Kali Hari ini Mungkin Besok Atau Nanti Malam Tujuh Kali Kita Lakukan Nah Kemudian Baru Ya Lihatlah Renung Berpikir Bagaimana Nih Hati Kita Maka Maka Itu Yang Terbaik Ya Pih Padanya Sebab Kata Nabi Tidak Ada Yang Dirugikan Kalau Dia Udah Istihorah Tidak Ada Istilah Menyesal Kalau Dia Sudah Istihorah Maka Itu Kebaikan Di Dalamnya Ini Sanadnya Ghorib Di dalam Hadis Ini Ada Orang Yang Saya Tidak Tau Mereka Itu Jadi Ada Dalam Istinad Ini Orang Yang Tidak Dikenal Makanya Disebut Hadis Ghorib Abuhambul Azkari Ini Bab Terkait Tentang Zikir Zikir Alati Tukalu Yang Diucapkan Piauk Koti Sidati Pada Waktu Lagi Susah Banget Wa Alal Ahati Dan Atas Kesulitan Kesulitan Kemiskinan Kepakiran Ini Ada Zikir Zikir Yang Diucapkan Pada Saat Kita Lagi Susah Lagi Pakir Udah Mentok Kedepan Mentok Kebelakang Mentok Ini Ada Zikir Dibaca Babu Doa Ilkarbi Inidbab Doa Susah Waddoai Dan Juga Doa Indal Umurin Muhimmati Ketika Menemukan Urusan Yang Sangat Penting Rewain Fisohi Hail Bukhari Wa Muslim Kami Riwayatkan Di Dalam Dua Sahih Bukhari Dan Muslim Ademnya Abbas Dari Sahabat Abdullah Bin Abbas Semoga Allah Memberikan Kederaian Buat Keduanya Buat Sahabat Abdullah Dan Sahabat Abbas Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Adalah Nabi Muhammad Itu Berkata Indal Karbi Ketika Lagi Menemukan Kesulitan Susah Nabi Kalau Lagi Menghadapi Masalah Yang Susah Nabi Ucapkan Ini Doanya La La Ilaha Ilallah Al Azim Al Halim La Ilaha Ilallah Rabbul Arshil Azim La Ilaha Ilallah Rabbus Samawati War Rabbul Ardi Rabbul Arshil Karim Itu La Ilaha Ilallah Tidak Tidak Tahun Yang Disembah Dengan Sebenar Bener Kecuali Allah Al Azim Yang Maha Agung Al Halim Yang Maha Halim Sabar La Ilaha Ilallah Tidak 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 Memiliki Tujuh Lapis Langit Rabbul Ardi Dan Memiliki Bumi Rabbul Arshil Karim Yang memiliki aras yang mulia Nah itu dibaca Jadi pada saat kita lagi menemukan Hal-hal yang susah Maka Nabi ngajarin baca ini doa La ilaha illallah al azimul halim La ilaha illallah rabbul arsil azim La ilaha illallah rabbul samawati Rabbul ardi Rabbul arsil karim Wapi riwayatin di muslimin Di dalam riwayat imam muslim Anan nabiya sallallahu alaihi sallam Sesungguh nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam Karena izah haza bahu amrun Apabila nabi menemukan Satu urusan Yang penting Maka Nabi berkata itu Apabila datang urusan dari Tuhan mereka Atau dia Menemukan Kesusahan Nah itu Nabi baca Doa yang tadi itu La ilaha illallah Jadi kalau di atas hadisnya Imam bohor imam muslim Tapi kalau yang dibawa Riwayat imam muslim saja Itu kata-katanya Iza haza bahu amrun Haza bahu itu artinya apa? Apabila datang urusan-urusan yang susah Warwain nabi kitabit tirmizi Dan kami telah meriwetkan Dalam kitab imam tirmizi An-anassin radiyallahu anhu Dari Anas radiyallahu anhu Anin nabi sallallahu alaihi sallam Dari nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam An-nahu kana iza ka robahu amrun Apabila ada Ya urusan yang sulit Yang menimpahnya Kalau maka dia bilang Ya hayu ya qayyum Birahmatika astagis Itu Satu riwayat Ya nabi kalau lagi menemukan urusan yang susah Ya dibaca Ya hayu ya qayyum Wahai zat yang mahidup dan gagah perkasa Enggak pernah tidur Enggak pernah ngantuk Birahmatika astagis Dengan rahmat kamu Saya minta tolong Nah itu Itu boleh dibaca Kita kalau lagi susah gitu Waduh ini Bagaimana ini susah banget urusan Baca aja Ya hayu ya qayyum Birahmatika astagis Ya hayu ya qayyum Birahmatika astagis Jadi artinya kita minta tolong sama Allah Zat yang hayu Dan zat yang qayyum Seperti itu bapak saudara Qalal hakimu Berkata imam hakim Hadha hadisu sahihil isnan Ya kata imam hakim Hadis ini Isnannya sahih Warawaii nafihi Dan kami telah meriwatkannya juga Dalam kitab Tirmizi Dalam kitab sunan Tirmizi An abi hurairata Dari abi huraira radiyallahu anhu Anan nabiyya Sallallahu alaihi wa sallam Bahwa saya nabi muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kana adalah nabi muhammad Iza ahamahul amru Apabila menemukan urusan yang susah Rapa'a roksahu dia Ya Angkat kepalanya ilas Samai ke atas langit Ya angkat Kepalanya ke atas langit Pakola Lalu dibilang Subhanallah Al-Azim Itu dibaca Subhanallah Al-Azim Jadi nabi biasanya Baca begitu Subhanallah Al-Azim Wa izaz Tahajapi doa Dan kalau dia sedang Bersungguh-sungguh Dalam berdoa Al-Azim Dibilang apa Ya hayu Ya kayu Orang kalau udah bacanya Ya hayu kayu Doanya udah ijtihad banget tuh Udah bener-bener Bersungguh-sungguh Ya hayu ya kayu Ya hayu ya kayu Makanya banyak ulama-ulama Guru-guru kita Dulu ketika Ada santri-santrinya Minta ijazah Disuruh baca Ya hayu ya kayu Sudah baca aja Ya hayu kayu Sebanyak-banyaknya Ada yang baca sampai seribu Ada yang sampai Lebih dari itu Ya hayu ya kayu Ya hayu ya kayu Ya hayu ya kayu Ya hayu ya kayu Ternyata Memang ini Doa sering dibaca Menabi Apalagi ketika Nabi mengalami Satu kesulitan Yang amat besar Dan ketika Nabi sedang bersungguh-sungguh Di dalam berdoa Pasti ini dibawa Ya hayu Ya kayu Itu seperti itu Warwainapi Sahihail Bukhari Wa muslim Dan kami telah Meriwatkan Di dalam dua Sahih Bukhari Dan muslim An Anasin Radiyallahu anhu Yang datang dari Anas Radiyallahu anhu Kala beliau Anas berkata Karena Aksaru doain Nabi Sallallam Adalah Kebanyakan doanya Nabi Muhammad Sallallam Nih Allahumma Atina Pidun Ya hasanah Wapil akhirati Hasanah Wakina azabanna Itu kebanyakan Doa Nabi Begitu Ya Atau robbana Robbana kan Amat Allahumma Sama Allahumma Atina Ya Allah Berikanlah kepada kami Di dunia yang baik Dan berikanlah kami Di akhirat yang baik Dan selamatkanlah kami Dari azab Neraka Nah itu Nabi Sering baca doa itu Makanya kita selalu berdoa Begitu Doa kita Pasti kita tutup dengan Rabbana Atau Allahumma Atina Pidun Ya hasanah Wapil akhirati Hasanah Wakina Azabanna Zada muslimun Imam muslim Menambah Piriwayati Dan riwayatnya Kola Beliau bilang Wakana Anasun Dan adalah Anas Radiyallahu'an Iza aroda Ayyan uwa Apabila Dia ingin berdoa Bidakwatin Dengan satu doa Da'a biha Maka dia pasti berdoa Dengan kalimat tadi Allahumma Atina Pidun Ya hasanah Wapil akhirati Hasanah Wakina Azabanna Faizah aroda Ayyan uwa Bidu'ain Yada'a biha Fihi Nah dia pasti berdoa Dengan doa tersebut Warwaina Dan kami telah meriwayatkan Pisunanin Nasai Di dalam kitab Sunan An-Nasai Wakitab Ibni Sunni Dan dalam kitab Imam Ibnu Sunni An-Abdillah Ibni Ja'far Yang datang dari Abdullah bin Ja'far An-Aliyin Dari Sayyidina Ali Radiyallahu'an Kala beliau Sayyidina Ali Berkata Lakonani Rasulullah Sallallahu Wasallam Ha'ulail Kalimat Jadi telah Mengajarkan kepada kami Rasulullah Sallallahu'ala Akan kalimat-kalimat Tersebut Jadi Sayyidina Ali Sayyidina Ali Sering diajarin Doa-doa Di atas Wa'amaroni Dan Nabi Memerintahkan kepada Sada Kata Sayyidina Ali Dan Nabi Memerintahkan kepada Saya Kalau lagi ada Datang urusan yang penting Yang susah Yang berat Maka saya disuruh Ucapkan La'ilaha illallah Al-Karimul Azim Subhanahu Tabarakallah Rabbul Arushil Azim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu bacaannya La'ilaha illallah Tidak Tuhan Yang disembah Dengan sebuah Benar-benar Kecuali Allah Al-Karimul Azim Yang mulia Yang agung Subhanahu Maha Suci Dia Allah Tabarakallah Rabbul Arushil Azim Yang memiliki Aras yang sangat Besar Alhamdulillah Rabbil Alamin Bermula segala pujian Bagi Allah Yang memiliki Alam semesta Dan adalah Abdullah bin Ja'far Itu mengajarkannya Itu doa Itu doa Pada orang yang Punya penyakit Panas Demam panas Ya Itu Kadang-kadang Dari dulu tuh Ya Orang kalau sakit Ya Kadang-kadang Didateng Ke ulama-ulama Nah Itu biasanya Abdullah bin Ja'far Ja'far Kalau ada yang dateng Ada yang mau Ada yang sakit Panas Itu Sahabat Abdullah bin Ja'far Baca ini doa Yang diajarkan Nama Nabi La ilaha illallah Al karimul azim Subhanahu tabarak Allah Rabbul arsil azim Alhamdulillah Rabbil alim Ditiup Ditiup Ditiupin Ya Begitu Ya makanya tuh Model niup-niup Begitu bukan Bid'ah Bukan Kadang-kadang Oh Oh Ada emang Hadisnya Sanadnya Ada Nah Begitu Makanya Bapak Kalau Misalnya Baca-baca Doa Kemudian Bapak Tiupkan Ke Orang yang Sakit Itu Ada Sanadnya Jadi Jangan takut Ya Ini kita baca Ternyata Itu ada Sanad-sanadnya Ditiup Alal Maw'ub Bagi Penderita Sakit Demam Yang panas Bahkan Sahabat Abdul bin Jafar Mengajarkan Itu kalimat-kalimat Tadi Kepada Al-Mugtar Min Banati Dari Anak-anaknya Kultu Saya Bilang Ini Imam Nawawi Bilang Al-Maw'ub Maw'ub Itu Al-Mahmum Itu artinya Al-Mahmum Mahmum Itu artinya Demam Panas Panas Demam Jadi Biasanya Orang Demam Itu Panas Nah Itu Istilah Bahasanya Al-Mahmum Atau Al-Maw'ub Wakilahu Wallazi Asawbahu Mugsul Hema Yaitu Dikatakan Orang Yang Menderita Sakit Panas Demam Wal Mugtariyah Mugtariyah Itu Peminan Nisa Dari Orang Perempuan Al-Lati Tuzawiju Yang Memang Itu Perempuan Ia nikahkan Ila Ghairi Akar Yang Bukan Kepada Kerabat Kerabat Jadi Nikah Kepada Perempuan Yang Perempuan Itu Bukan Dari Kerabat Itu Istilahnya Mugtariyah Dan Itu Diajarkan Diajarkan Juga Oleh Sahabat Abdullah Bin Ja'far Nah Nanti Baru Warwainah Mudah-mudahan Apa yang kita Baca Ada Manfaat Wassallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamday Wab In Amah Wa Yuk Pum Zidah Ya Rabbana Alhamdul 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 Sultan Subhanakala Nusih Sana'an Alayka Kama Asnait Alhamdul 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 Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Alhamdulillah Allahumma Inna Nasal Rida Kawal Jannah Wana Auz Bikam Sakhati Kawanna Rabbana Atina Pid Dunia Hassanah Wa Pila Akhirati Hassanah Tawak Kina Al-Zab Benar Wassalam Allahumma Alayhi Wassalam Wassalam Alhamdul Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh